Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian dari kelas 5 Yang Bapak sayangi Oke pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bahasa Arab Dan mohon maaf karena minggu ini Yang harusnya belajar bahasa Inggris Karena di minggu lalu kalian libur Atau belajar di rumah Walaupun kalian setiap hari belajar di rumah Maka untuk minggu sekarang kita belajar bahasa Arab Oke langsung saja Pada pertemuan hari ini Kita akan belajar Lanjutan dari Aadol Jizmi Atau anggota tubuh Nah sebelumnya Kita awali pembelajar ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik adik-adik sekalian Pada minggu-minggu yang lalu Kalian sudah belajar di video Sampai sini ya Apa yang disebutkan oleh guru kalian Maka checklist Seperti Udunun, Ainun Tinggal di checklist Nah selanjutnya Kita belajar pada Kiro'ah atau membaca Itu termasuk ke dalam kategori Maharatul Kiro'ah Atau kemahiran dalam membaca Baik, Bapak akan contohkan terlebih dahulu Dan nanti di akhir ini ada pertanyaan Untuk dijawab oleh kalian Dan untuk Kiro'ah yang ini Atau percakapan ini Atau muha dasa ini Kalian tulis di buku ya Kalian tulis di buku Salin karena Di dalam bahasa Arab Khususnya Kalian untuk Sering menulis Arab Sedikit-sedikit gampang Nanti ketika sering Insya Allah Tulisannya makin bagus Dan makin lancar Baik langsung saja Bapak praktekan Lihatlah Dan Dan bacalah Ali Ada percakapan Ali dan Muhammad Ali Ya Muhammad Minha Min maada Ya taqawwanu jismuka Muhammad Ya taqawwanu jismi Min roksi Wa badanin Ali Wa mada Fi roksi Muhammad Fi roksi Aynani Wa udhunani Wa anfun Wa famun Wa sha'arun Khusus Ali Halika Halika yadani Wa rizlani Muhammad Na'am Li yadani Wa rizlani Ali Ma wajifatul Do'il jismi Ampun An'pun Lishami 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 Terus Pamun Di akli Wa Suk Wa Syurbi Aynu Jika ingin Ditulis Silahkan Tulis Ya Muhammad Wahai Muhammad Min maada Ya taqawwanu Jismuka Dari Apa Atau Dibuat dari Apa Anggota tubuhmu Jadi maksudnya Disini adalah Dari bagian Apa saja Anggota Tubuhmu Ya taqawwanu Jismi Bagian tubuh Saya Min roksi Dari bagian Kepala Wa badani Dan bagian Tubuh Tubuh Saya Aliun Wa madal Pi roksi Dan apa Di dalam Kepala Jadi ada apa saja Di dalam kepala Muhammad Pi roksi Di dalam Kepala Aynani Dua mata Dua mata Wa udunani Dua hidung Wa anfun Eh Dua telinga Maaf ya Udunani Itu telinga Dua telinga Wa anfun Satu mulut Eh satu Wahidung Wa famun Satu mulut Wa sya'run Dan rambut Ya Itu ya Kemudian Halaka Yadani Warizlani Apakah kamu Mempunyai Dua tangan Dan dua kaki Naam Ya Liyadani Saya memiliki Dua tangan Warizlani Dan memiliki Dua kaki Aliun Ma Apa fungsi Dari anggota tubuh Fungsinya apa saja Yang terdapat pada Tubuh Terus Muhammad Muhammad menjawab Anfun Lisami Hidung Untuk mencium Pamun Li Aki Wa Surbi Mulut Untuk makan Dan untuk minum Ainun Li Naderi Mata Untuk melihat Udunun Lisamai Telinga Untuk Mendangan Nah itu ya Udah Bapak Artikan Kemudian Disini Baca Tek Dan jawablah Pertanyaan berikut Min Mada Yata Kawan Jismu Muhammad Dari apa Atau bagian Apa Yang terdapat Pada Anggota Tubuh Muhammad Jawabannya Silahkan Tulis Sama Kalian Ya Terus Ya Takawan Jismu Muhammad Nah disitu Di cakapan Di atas Ada ya Min Ro Si Wa Badani Nah itu Jawabannya ya Terus Untuk yang kedua Aina Takau Udun Udun Nani Dimana Letak Dari Udun Takau Dimana Letak Dari Telinga Letak Dari Telinga Ada di Takau Takau At Takau Ya Akau Udun Nani Yumna Wayusro Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan Yusro Ilah Ro Sun Ya Ro Si Ya Untuk saya sendiri Apa fungsi Dari Hidung Tadi ada Disini Lis Anpun Lissami Hidung Untuk Mencium Hal Ainun Lissamai Apakah Mata Untuk Mendengar Jawabannya Apakah Untuk Mendengar Tidak Ainun Untuk Apa Untuk Melihat Berarti Ainun Li Disini ada Li Nadori Ya Terus yang kelima Mas Mu Udwi Jismi Lilladi Linadori Apa Nama Anggota Tubuh Yang Berfungsi Sebagai Melihat Tadi Jawabannya Berarti Fungsinya Adalah Untuk Adalah Ainun Yang berfungsi Sebagai Melihat Adalah Ainun Atau Mata Oke Kita lanjut Saja Ke Yang Ini Salam Mari Berucap Sesuai Gambar Secara Bersama Sama Nah Gambar 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 Hidung Mulut Kaki Ini Kepala Kepala Dan Tangan Li Li Itu Kepunyaan Saya Laka Kepunyaan Dia Atau kepunyaan Kamu Bukan Dia Kepunyaan Kamu Li Lian Pun Berarti Hidung Apa An Pun Lian Pun Laka An Pun Lifamun Laka Famun Silahkan Ucap Istilah Bapak Selanjutnya Mari Saling Bertanya Jawab Dengan Teman Atau Dengan Saudara Nah Ini Ada Contohnya Yang pertama Tentang Ainun Ini Gambar Ainun Hal Laka Kita Yang Tanya Laki Laki Laka Kalau Perempuan Laki Perempuan Laki Kalau Dalam Bahasa Bukan Artinya Laki Laka Laki Untuk Perempuan Itu Laki 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 Laka Hal Laka Ainani Bapak Contohkan Seorang Laki Laki Hal Laka Ainani Apakah Kamu Punyai Mata Nah Laka 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 Untuk Perempuan Misalnya Perempuan Yang Ngerjain Berarti Hal Laki Hal Laki Berarti Hal Laki Udunani Naam Li Udunani Laki Hal Laka Yadani Naam Li Yadani Yadani Hal Laki Rijlani Naam Laki Naam Li Li Rijlani Jismun Salim Hal 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 Lahu Berarti Hal Lahu Aina Hal Lahu Jismun Salim Apakah Ini Yang dimiliki Mempunyai Tubuh Salim Salim Punyai Anggota Tubuh Naam Li Salim Jismu Li Jismu Salim Gak bakal Ya Naam Jismun Salim Kemudian Untuk Urutkan Huruf-huruf Lalu Sambungan Akan menjadi Sebuah Kata Ini juga Kalian Ini kan ada Beberapa Ini Kemungkinan Ini adalah Sebuah Kosa kata Kalian susun dulu Sudah susun Baru Disambungkan Seperti contoh Misal Ada Alif 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 Tanpa Hamzah Main Ogok Dan Hamzah Ketika Disusun Menjadi A Do U Bagian Atau Anggota Mim Jakse Jadi Jadi Apajis Itulah Jismun Ain Shin Rau Kira-kira Apa Ia Ain Nun Fa Nun Sin Ma Ain Alif Kira-kira Apa Ya Itu Oke Bapak Contohkan Aja Langsung Yang ini Mim Jim Sin Jadi Susun Dulu Jadi Jismi Ja Sin Mim Ja Sin Mim Ya Contoh Obati Ja Sin Mim Jadi Jismun Kemudian Nah itu ya Contohnya Kemudian Yang ini Yang ini juga Ain Sin Ro Jadi Ro Sun Ro Ain Shin Jadi Ro Sun Di sini tinggal Gabungkan Ya Ya Ain Nun Alif Nun Jadi Ain Ain Nani Ain Ain Ya Nun Alif Terus Yang keempat An Fun Jadi Ain Fa Sama Nun Ain Fa Sama Nun Nanti di sini Kita sambungkan Terus Sa Mim A Jadi Sama Ini Ya Sami A Ya Untuk Mendengar Berarti ya Mendengar Kemudian Untuk Mari menulis kalimat Sesuai gambar Di atas Nah Ini Kalian Tulis Ya Kira-kira Kalimat Apa Tengah Li Ini kan Roksun Kepala Li Roksun Terus Ini Li Pamun Atau Bisa Juga Hal Halaka Pamun Halaka Pamun Halaka Udhunun Bisa Ya Yang penting kalimat Boleh pertanyaan Boleh Enggak ya Nijismun Salim Boleh Disini ya Hadha Udhun Hadha Anpun Terus Ainani Halihi Ainun Karena satu jadi Ainun Ya Kemudian Itu Nah Ini Urutan Kata berikut Agar menjadi Sebuah Kalimat Nah Tinggal Disusun aja Ini sebuah Kalimat Iya Ternyata Itu yang terakhir Ya Untuk yang Bagian ini Nanti saja Yang paling bawah Itu gak usah Dikerjakan Kerjakan Ini Tanpa Dibantu oleh Bapak Silahkan Kalian Susun Bapak Contohkan Yang pertama Ada Waudunani Terus P Rok Si Ainani Jadi Ini Biasa Diawalnya P Kalau ini P Rok Si Ainani Waudunani Di dalam Kepala Saya Di dalam Kepala Ada Mata Dan Teringa Terus Li Akli Pamun Wa Surbi Ini Kira-kira Apa Sesunannya Bil Bi Ain Samun Wa Nadori Bil Anpi Ini Fungsi-fungsinya Fungsi-fungsi Dari Anggota Tubuh Yang disebutkan Disini ada Ainun Sama Anfun Kira-kira Yang Berpasangan Ini Yang mana Tinggal Disusun Disini Di Washa'arun Anfun Wajifun Kira-kira Ini Apa Biasanya Hampir Sama Dengan Ini Nomor Satu Jika Kalian Jeli Tinggal Disusun Yang Kelima Jismi Ismi Sulaiman Hadha Kira-kira Mana Tinggal Susun Aja Oke Dari Bapak Mungkin Sekian Semua Kalian Bisa Belajar Dengan Baik Jika Ada Kekurangan Bapak Mohon Maaf Atas Kekurangan Bapak Kita Sama-sama Belajar Untuk Kalian Tetap Semangat Belajar Di rumah Nah Ini Nanti Ditulis Dan Untuk Sekali Lagi Tugasnya Berarti Tadi Udah Dijelaskan Dari Awal Nah Ini Tulis Untuk Melatih Kalian Menulis Maharotul Kitabah Dan Ini Jawab Serta Tulis Kemudian Kemudian Oh Yang Ini Nah Untuk Ini Mungkin Gak Perlu Ditulis Tapi Kalian Tapi Tulis Juga Boleh Kalian Bisa Dan Gambarnya Gak Perlu Digambar Tulis Hidung Hidung Mulut Kaki Kaki Kepala Kepala Seperti Itu Aja Ya Kemudian Yang Ini Juga Kalian Tulis Aja Gak Usah Digambar Langsung Aja Misalnya Nomor Satu Nomor Dua Berarti Tentang Ini Tinggal Tulis Aja Yang Selanjutnya Juga Yang Ini Sama Tulis Tadi Sudah Dikasih Tahu Yang Ini Tidak Usah Ditulis Hanya Kalian Coba Coba Saja Di Ini Yang Dijaksan Bapak Nah Yang Ini Tulis Dan Susun Tadi Sudah Dikasih Contohnya Sama Bapak Walaupun Contohnya Tidak Ditulis Tapi Insya Allah Kalian Pada Bisa Oke Dan Untuk Yang Terakhir Ini Nggak Perlu Ditulis Nanti Ini Hanya Membuat Lima Kalimat Tentang Gambar Berikut Jadi Mungkin Takutnya Kalian Kesusah Dan terlalu Banyak Juga Cukup Itu Aja Terus Hasilnya Kirim Ke Bapak Lewat Jaktis Dan Waktunya Lama Hanya Satu Minggu Menggunakan Waktu Sebaik-baiknya Dan Kirim Ke Bapak Oke Dari Bapak Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Bapak